Musik Faktor migrasi ini sudah perkara yang bukan baru ya. Migrasi itu berlaku disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor tolakan dan juga faktor tarikan. Kalau kita lihat di Sabah sendiri, kita sebenarnya merupakan sebuah negeri yang sangat bertuah. Kita mempunyai sumber yang banyak, kita mempunyai pulang pekerjaan yang baik. Kalau kita lihat secara umum di Malaysia, banyak menawarkan pulang pekerjaan. Ini sebenarnya merupakan satu tarikan, yaitu faktor tolakan. Kita lihat pada negara asal, mereka yang berhijrah ini, contohnya ke Filipina ataupun daripada Indonesia, peluang yang mereka ada di sana mungkin sangat terhad. Dan mereka berhijrah di sini disebabkan mereka terpaksa kerana mereka mungkin tidak mampu bersaing. Itu yang pertama. Kedua, dari segi peluang yang ada sangat tipis dan mereka terpaksa tidak dapat mencari lebih. Dan sehingga kes yang lebih ekstrim, mereka tidak mampu untuk mengekalkan kehidupan yang lebih baik. Maka dengan itu mereka mencari peluang. Dan apabila mereka nampak peluang itu ada di seberang sana, contohnya di Sabah, maka mereka mengambil peluang. Migrasi ini berlaku secara sah, yang berlaku secara tidak sah. Pesualannya di sini adalah berlaku secara tidak sah. Masuk kerana faktor ekonomi itu, faktor tarikan dan juga tolakan itu mendorong mereka untuk terus datang ke tempat kita. Eropa, di negara Amerika Syarikat, negara maju, migrasi itu berlaku. Mereka pun mengawal. Jadi begitu juga dengan tempat kita. Kalau kita lihat di Sabah, melihat pada isu yang kita ada sekarang, kawalan ini diperlukan. Jadi memang tepatlah apa yang dilakukan oleh kerajaan pada masa kini, bahawa kerajaan tidak sebenarnya melihat ini sebagai satu yang remeh. Malah kerajaan telah melakukan sebaik mungkin untuk menyelesaikan perkara ini sehingga ke tahap yang memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.